Mutiara hikmah ofisial, menyikap hikmah dibalik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara hikmah ofisial. Baik, akhwati filah rahimani wa rahimakunallah. Kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Umdatul Mar'ah. Karya Syekh Duktur Adil Hassan Yusuf Al-Hamd. Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah menjaganya. Dan kita sudah sampai di hadis yang ke-69. Baik, saya bacakan dulu hadisnya. An Qais ibn Sa'din radiyallahu anhu kala, Ataytul hirata faru'aytuhum yasjuduna limarzuban lahum. Faqultu, Rasulullah ahaku an yasjuda lah. Kala, faataytul nabiyya sallallahu alaihi wa sallam. Faqultu, inni ataytul hirata faru'aytuhum yasjuduna limarzuban lahum. Fa'anta ya Rasulullah ahaku an nasjuda lak. Kala, aru'ayta law mararta biqabri akunta tasjudu lah. Kala, kultu la. Kala, falataf'alu walau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la'amartun nisa'a an yasjudna li azwajihinna lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haq. Subhanallah. Hadis ini, ya akhwad, mengingatkan kita semuanya akan pentingnya mentaati suami kita. Subhanallah. Dan nanti, insya'Allah, kita akan belajar lebih dalam lagi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sampai beliau mengatakan untuk bersujud, kalaulah boleh bersujud, bukan untuk Allah. Maka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, maka aku persilahkan, ya, seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Subhanallah. Karena besarnya hak suaminya yang dimiliki. Subhanallah. Dan itu adalah kewajiban bagi seorang istri. Baik. Akhwati filah rahimani wa rahimakunallah. Kita akan mengetahui dulu sosok siapakah Qais bin Sa'ad. Ya, karena Subhanallah, Qais bin Sa'ad ini jarang sekali kita membahasnya, ya, Subhanallah. Dan, kalaulah ada di kitab Umdatul Mar'ah, yang banyak disebutkan adalah Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, ya, Masya'Allah. Dan untuk Qais bin Sa'ad bin Ubadah, ini jarang. Maka kita belajar lagi siapa sesungguhnya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ya, Masya'Allah. Baik. Akhwati filah rahimani wa rahimakunallah. Qais bin Sa'ad bin Ubadah adalah seorang dari Ansar. Ya, dari Ansar. Dan, Subhanallah, kita tahu orang-orang Ansar adalah orang-orang yang menolong para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka tinggal di Madinah dan mereka memiliki tempat di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qais bin Sa'ad, ini saat usianya masih muda, ya, akhwati. Orang-orang Ansar memandang Qais bin Sa'ad ini seorang yang disegani, seorang yang besar, gitu. Karena ada kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada Qais. Ya, Masya'Allah. Dan kita tahu bahwa Qais bin Sa'ad bin Ubadah adalah seorang yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kelebihan yang Allah berikan kepada Qais diantaranya akhwati, beliau adalah seorang yang bijaksana, beliau adalah seorang yang dermawan, beliau adalah seorang yang tegas, seorang yang cerdas, seorang yang sangat-sangat sabar, ya. Dan biasanya selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ayahnya Qais, yaitu Sa'ad bin Ubadah radiyallahu anhu, memeluk Islam, maka kemudian Sa'ad memegang tangannya Qais dan membawanya kehadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sa'ad berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, izinkan Qais untuk membantumu, ya Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Jangan diartikan menjadi pembantu itu, ini ya, pembantu rumah tangga, bukan? Tapi saya berbaik sangka bahwa ayahnya Qais ini, Sa'ad bin Ubadah ini, kenapa memberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam putra tercintanya? Agar bisa belajar kepada guru yang terbaik, Subhanallah. Kalau ada cerita Anas bin Malik, ya, dimana Anas bin Malik diberikan oleh ibunda beliau, yaitu Umm Sulaim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membantu keperluan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah figur seorang ayah yang ingin mencarikan guru terbaik bagi ananda tercinta, yaitu Qais bin Sa'ad, Subhanallah. Dan Qais bin Sa'ad diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh ayahnya tercintanya, yaitu Sa'ad bin Ubadah, InsyaAllah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menerima Qais dengan suka hati, dengan senang, ya, InsyaAllah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekatkan Qais di sisi beliau, ya, Subhanallah. Dan Qais pun menempati kedudukan mulia di hadapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu hari, ya, akhwat, ya, beliau, Qais bin Sa'ad, menceritakan tentang bagaimana pertemuan beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Qais berkata, kata beliau, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang kemudian menemuiku, dan aku waktu itu selesai dari sholat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyentuh Qais, kemudian berkata kepada Qais, Wahai Qais, maukah aku tunjukkan kepada engkau pintu di antara pintu-pintu syurga, Subhanallah. Ala aduluka ala babin min abuabil jannah, Subhanallah, lihat ya, akhwat. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau memberikan contoh kepada kita bahwa ketika beliau berjumpa dengan orang-orang yang telah memberikan banyak kebaikan kepada beliau, beliau berikan kabar-kabar gembira dengan akhirat. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa, ya. Terkadang kita terbuai dengan kehidupan dunia, dengan keuntungan-keuntungan dunia, padahal dunia tidak akan kita bawa mati, tapi kita lupa dengan kehidupan akhirat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda sayang beliau kepada Qais, ya, akhwat. Maka Rasulullah ingin memberikan sebuah kebaikan untuk akhiratnya Qais. Maka Rasulullah berkata kepada Qais, wahai Qais, ala adulluka ala babin min abuabil jannah, apakah engkau mau aku tunjukkan kepadamu di antara pintu-pintu syurga? Maka kata Qais, bala. Bala itu, ya mau ya Rasulullah. Dan Rasulullah berwasiat, yang berpesan kepada Qais, kata beliau, Maka ucapkanlah zikir Jadi ya akhwat, pagi ini kita mendapatkan rizki dari Allah SWT Yaitu sebuah pesan berharga dari baginda Nabi kita Muhammad SAW Kalau kita ingin mendapatkan syurganya Allah SWT Maka diantara yang bisa kita lakukan adalah Memperbanyak, membaca zikir La hawla wa la quwata illa billah Dan Qais bin Sa'ad ini, beliau biasa menyiapkan airudu Rasulullah SAW Beliau juga ikut ketika Rasulullah SAW safar Beliau terkadang juga mengusapkan sepatu Rasulullah SAW Dan beliau berkhidmat Memberikan apa yang bisa ia lakukan kepada Rasulullah SAW Dalam kurun waktu 10 tahun ya akhwat Jadi yang namanya belajar Apalagi belajar langsung adab dari sang guru Itu tidak bisa sebentar Belajar itu, kalau kata Imam Syafi'i Membutuhkan waktu yang lama Dan kita yang baru belajar 3 tahun, 4 tahun Jangan merasa sudah lebih baik Karena sesungguhnya hitungan 3 tahun, 4 tahun itu hanyalah sebentar Lihat bagaimana Qais bin Sa'ad Beliau berguru kepada Rasulullah SAW Berkhidmat kepada Rasulullah SAW Selama kurun waktu 10 tahun Subhanallah Dan Ibnu Syihab Beliau pernah mengatakan bahwa Pada waktu pembebasan kota Mekah Masih ingat gak teman-teman Fathul Mekah pada tahun berapa? Tahun 8 Hijriah Maka yang membawa bendera Ansar bersama Rasulullah SAW Adalah Qais bin Sa'ad Subhanallah Jadi Qais bin Sa'ad ini Beliau adalah sahabat yang membawa bendera Pada waktu penaklukan kota Mekah Atau yang disebut dengan Fathul Mekah Pada tahun 8 Hijriah Dan teman-teman yang namanya Syirah Tentang Fathul Mekah itu Dibaca Kita akan mendapati Suatu hal yang luar biasa Ternyata Allah telah memberikan kemenangan Untuk kaum muslimin Ya Subhanallah Allah memuliakan Orang-orang beriman Masya Allah sampai Orang-orang yang belum beriman Berbondong-bondong Untuk masuk ke dalam Islam Subhanallah Dan Qais bin Ubadah ini Juga ya akhwat Bukan hanya Seorang yang membantu Rasulullah SAW Tapi Beliau juga Seorang yang berani Ya berani Beliau itu Pantang mundur ya Tidak takut dengan musuh Allah Subhanallah Dan beliau Pandai juga dalam strategi perang Ya Subhanallah Pandai juga dalam strategi perang Sehingga Orang-orang Ansar itu Segan kepada Qais bin Sa'ad Masya Allah Dan beliau Qais bin Sa'ad ini Subhanallah Di antara Sifat yang menonjol Yang Ada pada diri Qais bin Sa'ad Adalah Kedermawanannya Subhanallah Jadi beliau Biasa memberikan makan Kepada orang-orang Ya Yang beliau kenal Subhanallah Dan beliau biasa Menyembelih kambing Menyembelih kambing Mengundang orang Masya Allah Sampai beliau Wafat Ya Masya Allah Dan ini hal yang Luar biasa Ya Akhuat Orang memberikan makan Kepada orang lain itu Artinya Ia sedang Menanam Kebaikan Artinya Ia berharap Agar Allah memberikan Makanan nanti Dari syurganya Allah Subhanahu Wata'ala Ya Masya Allah Dan Kedermawanan Kais Ia pelajari Dari ayahanda Tercintanya Yaitu Sa'ad Dan Sa'ad Juga terkenal Dengan Kedermawanannya Dan Sa'ad Belajar Kedermawanan Dari ayahanda Tercintanya Yaitu Ubadah Dan Ubadah Juga terkenal Dengan Kedermawanannya Subhanallah Kadar itu Kalau kita pengen Ya akhwat Jadi Kais ini Belajar Kedermawanan itu Dari Mbah Buyutnya Ya Subhanallah Bahasanya Mbah Buyut Dari Pendahulunya Dari kakek Dari Simbahnya Nah Kalau kita Ingin Anak-anak kita Kelak menjadi Anak-anak yang Dermawan Maka Kita Mulai dari Dalam diri kita Terlebih dahulu Subhanallah Ya Karena apa Yang kita Lakukan Itu akan Ditiru Oleh Oleh anak-anak kita Ya Subhanallah Bahkan Dulu Sa'ad bin Ubadah Beliau itu Kalau Kais Sering memberikan makan Kalau Sa'ad bin Ubadah Ya Beliau biasa Memberikan Ontanya Ya memberikan Ontanya Masya Allah Dan Masya Allah Kais juga terkenal Sebagai orang yang Ketika ada orang yang Berhutang kepada Kais Kemudian beliau Biasa membebaskannya Ya Masya Allah Jadi Beliau itu Disegani oleh banyak orang Karena memang Kedermawanannya Dan biasanya memang Ya Sunnatullah Orang-orang yang Dermawan Ketika berada di sebuah tempat Biasanya Penduduk setempat itu Segan Ya Penduduk setempat itu Segan Masya Allah Baik Nah ini Siroh sekilas Tentang Kais Bin Sa'ad Bin Ubadah Ya semoga Bisa diambil Faidahnya Ya karena Ternyata Masya Allah Dari zaman dahulu Kala Itu sudah Ada Para Orang tua Yang Menitipkan Putra-putra Tercintanya Kepada Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Ya Kalau sekarang Kita Sudah tidak ada lagi Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Maka kepada Siapa kita titipkan Putra-putra kita Putra-putri kita Pertama kepada Allah Kedua Kita minta kepada Allah Guru-guru terbaik Bagi Putra-putri kita Ya Dan kita titipkan Kepada Guru-guru terbaik Ya Semoga Anak-anak kita Menjadi anak-anak Yang bukan hanya Pintar Tapi juga Beradab Semoga Allah Jadikan anak-anak kita Anak-anak yang takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan kita Juga Orang-orang Yang Takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Apa yang dikatakan oleh Qais bin Sa'ad Ya Akhwad Kata beliau Atitul Hirah Kata beliau Aku pernah Mengunjungi Hirah Ya Hirah ini adalah Sebuah tempat Ya Akhwad Al-Hirah Itu tempat Dimana Qais bin Sa'ad Pernah Kesana Ya Masya Allah Dan Kita tahu Kebiasaan Rasulullah Biasanya Mengutus Para sahabatnya Ke sebuah tempat Untuk Berda'wah Dan Hirah ini Ada Di Irak Irak itu Bahasa Arab Ya Ada di Irak Ya Dan Hirah Ya teman-teman Nanti insya Allah Bisa Buka lagi Apa sih Dimana sih Kota Hirah ini Jadi Hirah itu Termasuk Mudun Al-Qadimah Ya Kota Tua Kota Tua Berarti Kalau Kota Tua Dari jaman dulu Kalah Sudah ada Dari jaman Ya ini Dari jaman Qais bin Sa'ad Sudah ada Masya Allah Ya Tabarakat Rahman Dan Nanti kita Akan belajar Lebih dalam Tentang Irak Itu seperti apa Karena Belajar Irak Itu artinya Kita sedang Belajar Sebuah Kota Yang bernama Kufah Dan Kalau kita Belajar Tentang Kufah Kita akan Dapati Banyak sekali Para ulama Yang berasal Dari sana Ya Jadi Untuk menjadi Bahan referensi Teman-teman Membaca Dengan Anak-anak Misalnya Dengan keluarga Itu bisa Menulis Atau Membahas Tentang Apa itu Kota Hiroh Dan Jelaskan Bahwa dulu Rasulullah S.A.W. Memerintahkan Sahabat mulia Yaitu Qais bin Sa'ad Untuk Ke Hiroh Yang berada Di Irak Baik Kemudian Apa kata Qais bin Sa'ad Ketika Beliau dulu Pernah mengunjungi Hiroh Yang berada Di Irak Kata beliau Dulu Aku menyaksikan Penduduk Hiroh Yang berada Di Irak Itu bersujud Kepada Al-Marzuban Al-Marzuban Itu adalah Seorang Yang pandai Berkuda Jadi Orang Seperti Pahlawannya Pahlawannya Orang-orang Hiroh Yang bernama Marzuban Namanya itu Marzuban Jadi mereka itu Dulu Menyegani Marzuban Dan Mereka Karena Saking Segan Mereka Bersujud Kepada Marzuban Dan ini Adalah Sesuatu Yang Tidak Boleh Dilakukan Karena Namanya Sujud Itu Hanya Kita Serahkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Bukan Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Baik Kemudian Kata Khois Bin Sa'ad Bahwa Ketika Penduduk Hiroh Bersujud Kepada Marzuban Ya Beliau Kata Khois Karena Khois Mencintai Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Khois Berkata Wahai Rasulullah Kenapa Mereka Bersujud Kepada Marzuban Padahal Seharusnya Kalaulah Hamba Allah Itu Boleh Bersujud Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Maka Harusnya Harusnya Engkau Yang lebih Berhak Untuk Disembah Berhak Untuk Mereka Sujud Kepadamu Ya Subhanallah Tapi Ternyata Rasulullah Sallallahu Sallam Ya Memberikan Jawaban Lain Ketika Khois Bin Sa'ad Mengatakan Bahwa Engkau Ya Rasulullah Adalah Seorang Yang Berhak Untuk Disembah Dan Al-Marzuban Ini Beliau Adalah Seorang Yang Gagah Berani Jadi Marzuban Bukan Hanya Pandai Berkuda Tapi Orang Yang Berani Yang Memang Kalau Dalam Peperangan Dia Menjadi Pemimpin Menjadi Pemimpin Dan Al-Marzuban Ini Juga Kalau Kita Pernah Membaca Kisahnya Abu Hanifah Maka Kita Akan Dapati Bahwa Abu Hanifah Itu Nama Terakhirnya Nanti Akan Ketemu Di Al-Marzubani Jadi Ini Bah Buyutnya Abu Hanifah Ya Masya Allah Baik Nah Kemudian Kata Khois Ya Rasulullah Engkau Itu Lebih Berhak Untuk Disujud Maksudnya Mereka Untuk Sujud Kepada Engkau Daripada Kepada Marzuban Dan Rasulullah S.A.W. mengatakan Ya Seandainya Aku Mengatakan Kepadamu Wahai Khois Beliau bertanya dulu Apa pendapatmu Seandainya Engkau Melewati Kuburanku Apakah Engkau Akan Bersujud Maka Kata Khois Tidak Karena Sujud itu Hanya Kepada Allah Maka Beliau Mengatakan Bahwa Seandainya Ada Seseorang Yang Boleh Bersujud Kepada Orang Lain Seandainya Seandainya Kalau Boleh Tapi kan Tidak Boleh Maka Kata Beliau Aku Perintahkan Kepada Para Istri Untuk Bersujud Kepada Suaminya Subhanallah Subhanallah Disini ya Akhwat Akan kita Tahu Bahwa Rasulullah S.A.W. ketika Menjelaskan Tentang Kenapa Seorang Istri itu Kalau lah Dibolehkan Untuk Bersujud Maka Dibolehkan Untuk Bersujud Kepada Suaminya Rasulullah Kemudian Menjelaskan Lima Ja'alallahu Lahum Alayhinna Minal Haq Subhanallah Karena Saking Besarnya Ya Hak Suami Kita Atas Diri Kita Berarti Ini Adalah Kewajiban Kita Yang Harus Kita Tunaikan Kepada Para Suami Kita Jadi Di dalam Islam Hak Seorang Suami Sangat Luar Biasa Bahkan Rasulullah S.A.W. Pernah Menyebutkan Bahwa Surga Dan Merakannya Seorang Istri Itu Ada Pada Diri Suami Subhanallah Karena Memang Besarnya Hak Seorang Suami Di Hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Tidak Main-main Dan Ini Adalah Sesuatu Yang Memang Kita Harus Tunaikan Kenapa Kenapa Kita Harus Taat Kepada Suami Kita Karena Allah Yang Menyuruh Kita Untuk Mentaatinya Ketika Kita Mentaati Suami Kita Dalam Hal-hal Yang Ma'ruf Maka Taatnya Kita Kepada Suami Kita Membuat Allah Suka Kita Mencari Ridhonya Allah Dengan Kita Mentaati Suami Kita Artinya Kita Sedang Menunaikan Haknya Allah Subhanahu Wata'ala Apa kata Rasulullah S.A.W. Kata beliau Lihat Kata Rasulullah Demi Allah Yang jiwa Muhammad Berada Di tangannya Seorang Wanita Tidak Akan Bisa Menunaikan Hak Allah Sebelum Ia Menunaikan Hak Suaminya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kemudian Beliau Mengatakan Andaikan Suami Meminta Dirinya Padahal Ia Berada Pada Atas Punggung Unta Maka Seorang Istri Tidak Boleh Menolaknya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ya Akhwat Kalaulah Semua Istri Mengerti Akan Keagungan Hak Suami Kita Bahwa Kita Belum Bisa Menunaikan Haknya Allah Sebelum Menunaikan Haknya Suami Kita Maka Saya Yakin Yang Ada Di Negeri Kita Adalah Keluarga Keluarga Yang Sakinah Maudah Rahmah Ya Tidak 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 Semuanya Punya Hak Semuanya Mengerti Hak Dan Kewajibannya Insya Allah Dan Ini Penting Ya Khuat Karena Kalau Rumah tangga Itu Dibangun Atas Ilmu Maka Semuanya Akan Berjalan Di atas Rel Semuanya Akan Baik-baik Saja Maka Dari Itu Yang Namanya Suami Istri Seharusnya Sebelum Menikah Calon Suami Istri Itu Mereka Seharusnya Mempelajari Dulu Apa Yang Menjadi Kewajiban Masing-masing Yang Namanya Menikah Itu Bekalnya Bukan Harta Bukan Hanya Uang Baik Itu Bagi Kaum Laki-laki Maupun Kaum Perempuan Tapi Lebih Dari Itu Ilmu Yang Harus Dijadikan Sebagai Bekal Karena Yang Namanya Harta Kalau Zaman Sekarang Ada Uang Bisa Menikah Kalau Yang Namanya Harta Itu Bisa Habis Kalau Tidak Memiliki Ilmunya Masya Allah Dan Seorang Istri Yang Salih Adalah Yang Mengetahui Dan Menyadari Akan Besarnya Hak Suami Atas Dirinya Dan Ia Bersungguh Untuk Menunaikan Hak Tersebut Dengan Sebaik Baiknya Subhanallah Allahuakbar 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 Apa Diantara Hak Suami Kita Ya Akhwat Yang Harus Kita Tunaikan Diantaranya Ini Juga Pelajaran Untuk Diri Saya Mengingatkan Terlebih Dahulu Untuk Diri Saya Dan Untuk Teman Teman Yang Salihah Ya Kalau Kita Sudah Menunaikan Hak Suami Kita Ridho Ketika Kita Meninggal Bonusnya Itu Tidak Kaleng-kalen Ya Akhwat Apa Bonus Yang Allah Berikan Bonus Yang Allah Berikan Adalah Syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersabarlah Kita Untuk Mentaati Suami Kita Sampai Kapan Sampai Allah Wafatkan Kita Kapan Allah Wafatkan Kita Wallahu Ta'ala A'lam Bisa Satu Menit Lagi Bisa Satu Jam Lagi Bisa Satu Hari Lagi Bisa Satu Detik Lagi Semua Itu Kita Tidak Tahu Maka Yang Harus Kita Lakukan Adalah Bersabar Dan Mengetahui Apa Sebenarnya Hak Suami Dan Itu Menjadi Kewajiban Kita Sebagai Seorang Istri Yang Pertama Suami Itu Wajib Untuk Kita Taati Dan Kita Sebagai Istri Hendaklah Mendahulukan Mentaati Para Suami Kita Dibandingkan Dengan Orang Tua Kita Jadi Haknya Suami Kita Untuk Ditaati Itu Lebih Besar Daripada Hak Orang Tua Kita Ya Walaupun Mungkin Para Perempuan Tapi Kan Orang Tua Saya Yang Telah Membesarkan Saya Dari Kecil Telah Melahirkan Telah Menyusui Tapi Kan Begini Tapi Tetap Ya Kewat Apa Kata Rasul Sallam Kalau Seorang Istri Dia Sudah Menikah Maka Ketika Itu Suaminya Yang Didahulukan Ya Suaminya Yang Didahulukan Sambil Ia Berbakti Kepada Kedua Orang Tuanya Dan Ini Bisa Berjalan Seirama Seiringan Bisa Ya Subhanallah Dan Ini Adalah Ujian Ya Kita Menurut Tidak Sama Allah Kita Mau Taat Tidak Sama Allah Kalau Ibadah Itu Hanya Berlandaskan Dengan Logika Dengan Perasaan Maka Nanti Yang Namanya Perempuan Yang Namanya Istri Itu Akan Mendahulukan Ketaatan Kepada Orang Tuanya Tapi Masalahnya Yang Namanya Ibadah Kita Berdasarkan Apa Yang Telah Allah Dan Rasulnya Perintahkan Ya Dan Kita Akan Di uji Masing-masing Ya Khoat Ya Di uji Allah Akan Melihat Bagaimana Taatnya Kita Kepada Suami Kita Dengan Berbagai Macam Peristiwa Semua Diri Kita Punya Masing-masing Masalahnya Ya Ada Kalanya Suami Kita Misalnya Apa Tidak Ada Di Rumah Sedang Tidak Berada Di Tempat Kemudian Orang Tua Kita Menyuruh Kita Untuk Pulang Padahal Suami Kita Misalnya Tidak Membolehkan Maka Itu Ujian Kita Akan Memilih Siapa Kita Akan Memilih Orang Tua Kita Atau Mendahulukan Suami Kita Dan Memang Berat Ya Tapi Itulah Yang Harus Kita Lakukan Kita Sedang Di Uji Mana Kita Mana Yang Kita Pilih Kita Mau Menjadi Istri Soliha Atau Istri Yang Durhaka Baik Kemudian Yang Untuk Mentaati Suami Ini Ada Kaidahnya Bahwa Seorang Istri Dia Mentaati Suaminya Dalam Hal-hal Yang Ma'ruf Dalam Hal-hal Yang Tidak Bertentangan Dengan Perintah Allah Dan Rasulnya Kalau Suaminya Menyuruh Kepada Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Perintah Allah Dan Rasulnya Maka Boleh Seorang Istri Tidak Mentaatinya Nah Dari Mana Kita Tahu Bahwa Perintah Suami Itu Bertentangan Atau Tidak Dengan Perintah Allah Dan Rasulnya Dari Kita Belajar Dari Kita Duduk Di Majlis Ilmu Kita Akan Tahu Oh Ketika Suami Kita Memerintahkan Untuk Sholat Berarti Itu Tidak Bertentangan Dengan Perintah Allah Dan Rasulnya Oh Ketika Suami Kita Memerintahkan Untuk Kita Bertabar Ruj Kita Keluar Rumah Dengan Bersolek Dengan Membuka Jilbab Misalnya Oh Itu Bertentangan Dengan Perintah Allah Dan Rasulnya Berarti Saya Tidak Boleh Mentaatinya Jadi Yang namanya Istri Juga Harus Belajar Mengenali Agamanya Ya Subhanallah Baik Yang kedua Ya akhwat Diantara Hak Suami Kita Dan Kewajiban Kita Adalah Diantaranya Ya akhwat Ya Ketika Suami Kita Sedang Berada Di rumah Maka Hendaklah Ketika Kita Mau Puasa Sunnah Kita Meminta Izin Terlebih Dahulu Dari Suami Kita Ya Apakah Rasulullah Sallam Tidak halal Bagi seorang Istri Untuk Berpuasa Sementara Suaminya Menyaksikannya Sementara Suaminya Ada di rumah Tidak Berpergian Kecuali Dengan Izinnya Hari ini Hari Kamis Biasanya Para akhwat Misalnya Berpuasa Tiba-tiba Suaminya Datang Dari luar kota Dan Suaminya Tidak mau Tidak mengizinkan Untuk istrinya Berpuasa Maka kita Tidak usah Berpuasa Kita tidak usah Ngeyel Puasa saja Koyong Tidak boleh Karena memang Suami pengen Ditemani Ya sudah Kita Insyaallah Dengan Kita tidak Berpuasa Padahal kita Pengen Berpuasa Demi mentaati Suami kita Sudah mendapatkan Pahala yang luar biasa Di hadapan Allah Apalagi besok Ayamul Bid Sudah masuk Jumat Satu Ahad Ya Masyaallah Dan Subhanallah Ya khawat Sekali lagi Kalau yang namanya Taat kepada Allah Itu dipikir Dengan akal Dengan logika Maka Mungkin Semua Perempuan Akan menjalankan Ibadah puasa Walaupun suaminya Tidak mengizinkan Mereka mengira Bahwa dengan Melaksanakan ibadah puasa Itu dia mendapatkan Pahala di sisi Allah Yang lebih besar Padahal Ketika mereka Meninggalkan Puasa sunnah Ya untuk Mentaati suaminya Dan mentaati suaminya Adalah sebuah kewajiban Maka sesungguhnya Dia akan menjadi Wanita yang terbaik Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya dapat Pahala puasanya Kenapa? Karena sudah niat Pengen puasa Tapi suaminya Tidak mengizinkan Pengen ditemani Dan dia dapat Pahala puasanya Subhanallah Allahu Akbar Allahu Akbar Ini kebaikan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Baik kemudian Yang ketiga Ya diantara Kewajiban kita Atau haknya Suami kita Adalah Kita Tidak keluar rumah Kecuali Atas izin suami kita Dan ini juga Bagi Sebagian istri itu Berat ya Subhanallah Saya tahu Fitrah wanita itu Kadang kalau keluar rumah itu Keluar masuk Keluar masuk Tapi kalau kita Pengen jadi istri soliha Ya kita izin dulu Ke suami Beb Saya mau keluar rumah Untuk belajar Ya Minta doanya Boleh gak Saya keluar Untuk belajar Ilmu agama Sayangku Saya mau keluar Untuk Mengajar Misalnya ya Boleh tidak Izin dulu Dan izinnya kita Ke suami kita itu Ya kuat Itu mendapatkan pahala Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Tidak main-main Sebenarnya Pahalanya istri itu Banyak sekali Ya Masya Allah Kalau kita Mau mentahati Suami kita Baik yang ketiga Ya kuat Di antara Hak suami kita Adalah Kita Dan itu menjadi Kewajiban kita Kita Tidak Mengizinkan Ya siapapun Masuk ke dalam Rumah kita Ya Kalau Suami kita Tidak suka Suami kita Tidak suka Jadi Kadang Mungkin ada besti-besti Kita yang Menurut suami kita itu Ketika datang Malah Membawa motorot Ya Misalnya teman-teman kita Misal Ketika datang Lama Di rumah Akhirnya kita Jadi gak masak Misalnya Atau lama Di rumah Akhirnya Ghibah sana-sini Yang ngomongin orang Rumpi Dan suami kita Misalnya tahu Dengan kita cerita Dan suami kita Ketika kita cerita Kemudian suami kita Berkata Saya gak suka Kalau bulanah Main kesini Ya sudah Kita katakan Bahwa Mohon maaf Saya tidak bisa Menerimamu Insya Allah Nanti saya berkabar kembali Kalau Ada waktu Dan kita doakan Semoga Fulanahnya Diberikan hidayah Oleh Allah Menjadi soliha Dan kalau sudah jadi soliha Misalnya kita bertemu Di tempat lain Kemudian kita berkabar Kembali kepada suami kita Suamiku Kasihku Belanjiwaku Fulanah yang dulu Engkau tidak Membolehkan ke rumah Sekarang sudah soliha Sudah gak lagi Ghibah Sudah gak lagi Mempitnah Sudah Baugus Lisannya Maka semoga suaminya nanti Memberikan izin kembali Meng-ACC Jadi boleh masuk ke rumah Ya Masya Allah Baik kemudian yang keempat Ya Akhuat Adalah Kita tidak boleh Mengizinkan Mengizinkan orang lain Yang bukan mahrum kita Masuk ke dalam rumah kita Ketika suami kita Sedang Berpergian Ya Jadi ini hal yang Termasuk diantara Apa yang harus Diketahui oleh para istri Ya Kenapa Karena Itu sebagai Sarana Untuk dia bisa Menjaga dirinya Ya Dan kita tahu Ya Akhuat Seorang istri Kalau dia bisa Menjaga dirinya Baik-baik Ya tidak memasukkan Laki-laki Yang bukan mahrumnya Kedalam rumahnya Ketika suaminya Tidak ada Ya dan Dia mentaati suaminya Solat lima waktu Puasa di bulan Ramadan Cukup empat syarat itu Maka seorang istri Dia bisa memasuki Syurganya Allah Dari pintu manapun Yang ia kehendaki Allahu Akbar Allahu Akbar Baik Kemudian yang kelima Adalah Bahwa Seorang istri Dia Tidak menyebarkan Rahasia Di antara Suami istri itu Ya Jadi Tidak boleh Ya Ma Apa Menyebarkan Ya hubungan Di antara Suami istri Hubungan Hubungan intim Itu tidak boleh Disebarkan kemana-mana Apalagi sampai Disebarkan di media Sosial Ya Dan terakhir Di antara Kewajiban kita Sebagai seorang istri Dan haknya suami kita Maka kita tidak boleh Menolak Bila Suami kita Memanggil kita Ya Subhanallah Dan kita wajib untuk Melayaninya Ya Subhanallah Allahu Akbar Allahu Akbar Akhwati fila rahimani Warahimakunallah Kemudian ketika kita Menjadi seorang istri Maka kita berdoa nih Kepada Allah Ya Allah Jadikanlah saya Seorang istri yang Kona'ah Ya Jadi Seorang istri Subhanallah Itu hendaklah ya akhwat Berdoa kepada Allah Banyak-banyak berdoa Kepada Allah Agar Ia dimampukan oleh Allah Menjadi istri Yang menerima Ya Menerima Apa yang dibawa Oleh suaminya Ya Subhanallah Apa yang dibawa Oleh suaminya Kedalam rumah Dan kita minta Kebarkahan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dengan sebuah doa Allahumma Kani'ni bima Ruzaktani Wabarik lifi Wakhlub alaiyya Kullaha Ibatan li Bikhayr Ya Jadi kita Benar-benar Minta kepada Allah Agar Allah Memberikan kepada Diri kita Semuanya Rasa kana'ah Ya menerima Apapun yang dibawa Oleh suami kita Dari nafkah Kedalam rumah kita Wabarik Nah ini kuncinya Wabarik Dan berikanlah Kebarkahan Di dalamnya Yang namanya Barokah itu Ya akhwat Tidak dihitung Seberapa Banyak nominalnya Ya Dan yang namanya Barokah itu Akan membawa Kebaikan Di dalam sebuah keluarga Bisa jadi nominal Yang banyak Uang yang banyak Ketika tidak Barokah itu Bisa jadi malah Membuat keluarganya Akhirnya Tidak baik Gitu loh Anaknya Tidak taat kepada Allah Suaminya jauh dari Allah Istrinya pun demikian Yang ada Kalau masuk ke dalam rumah Pertengkaran Antara suami istri Antara anak dan ibu Antara Antara anak dan bapak Ya masya Allah Jadi gak ada kebaikan Di dalamnya Dan kita minta Kepada Allah Ya akhwat Agar Allah Mengganti sesuatu Yang Yang tidak ada Baik Nah kemudian Ya akhwat Nanti insya Allah Kita akan Belajar Di pekan berikutnya Agar kita sebagai istri Masih Kewajiban kita sebagai istri Untuk Membantu suami kita Dalam Mentaati Allah Dan Rasulnya Ya insya Allah Di hadis yang Ke 70 Insya Allah Sekarang kita ambil dulu Al-fawaid al-muta'liq Bimawdu'il hadis Apa sih faidah-faidah Yang bisa kita ambil Dari hadis yang Ke 69 Yang pertama Adalah agungnya Hak suami kita Terhadap Diri kita Sebagai seorang Istri Ya Jadi luar biasa ya Tadi kita sudah belajar Bahwa seorang wanita Seorang istri Tidak bisa menunaikan Hak robnya Sebelum ia tunaikan Hak suaminya Masya Allah Yang kedua Adalah Wajibnya kita Wujud buta'atuz Mementaati suami kita Fil ma'ruf Dalam kebaikan Dalam ma'ruf itu Dalam sesuatu Yang Allah Dan Rasulnya Perintahkan Ya Jadi kalau misalnya Tidak diperintahkan Oleh Allah dan Rasulnya Atau itu bertentangan Dengan perintah Allah Dan Rasulnya Maka kita Boleh tidak Mentaati suami kita Ya Yang ketiga Adalah Lemahnya seorang perempuan Mensyukuri ni'mat Yang mensyukuri Apa-apa yang dibawa Oleh suaminya Kedalam rumahnya Jadi Banyak perempuan-perempuan Yang tidak bersyukur Dengan apa yang dibawa Oleh suaminya Kemudian yang keempat Baik Kita tidak boleh Mengedepankan Ya Sesuatu Di atas Taatnya kita Kepada Suami kita Kecuali Taat kita Kepada Allah Dan Rasulnya Jadi Tahapannya adalah Kita sebagai istri Mentaati Allah Kemudian yang kedua Mentaati Rasulullah Kemudian yang ketiga Mentaati suami Ya Jangan sampai kita Taatnya kita Taatnya kita Sayangnya kita Kepada anak-anak Melebihi Sayangnya kita Kepada Suami kita Ya Subhanallah Jangan sampai disini Kata Sheikh Walal ahl Keluarga kita Kita lebih cintai Kita lebih dahulukan Daripada Kita mendahulukan Kepentingan suami kita Layuqaddim itu Kita tidak mendahulukan Ya Dan Walal wazifa Dan kita tidak boleh juga Mendahulukan Al wazifa Tugas-tugas kita Karir kita Dibandingkan Dengan Mendahulukan Kewajiban kita Terhadap suami kita Ya Jadi Bagi para istri Kalau mau berkarir Mau bekerja Itu wajib Hukumnya Untuk izin Terlebih dahulu Kepada suaminya Dan ia Tidak boleh Melalaikan Kewajibannya Kepada suaminya Insya Allah Walas Sadiqah Dan juga Tidak boleh kita Mendahulukan Kawan-kawan kita Daripada Ketaatan kita Kepada suami kita Kalau Suami kita Memanggil Disitu ada Kawan-kawan kita Maka kita Dahulukan Panggilan Suami Insya Allah Kemudian yang kelima Kalau seorang itu Boleh Bersujud kepada Manusia Maka Kata Rasulullah Sesalam Pasti akan Aku perintahkan Seorang istri Untuk bersujud Kepada suaminya Karena Agungnya Hak suaminya Subhanallah Dan terakhir Adalah Hormat Sujud Adanya Larangan Untuk bersujud Kepada Selain Allah Jadi sujud itu Hanya kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Wallahu ta'ala A'lam Itu yang bisa saya Sampaikan di akhwat Dalam kesempatan Yang berbahagia ini Semoga Yang sedikit Bisa diambil Manfaatnya Ya Insya Allah Sedikit demi sedikit Tidak apa-apa Yang penting Kita memohon Kepada Allah Azza wa Jal Agar Kita semuanya Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Kesempatan Untuk menjadi Istri yang Saliha Ya Kenapa Karena Di antara jalan Kita menuju Surganya Allah Di antara jalan Yang bisa kita lakukan Adalah dengan Mentati Suami kita Jikalau ada Kebenaran Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jikalau ada Kesalahan Datangnya dari Saya pribadi Aku lukaulihada Wastaghfirullah Li walakun Wa akhiru da'wanan Alhamdulillah Rabbil alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mutiara hikmah Oficial Menyikap hikmah Di balik Sunnah Terima kasih telah